Intro Diketahui sebuah balok bermasa 2 kg terletak di atas lantai yang licin. Kemudian peluru dengan masa 15 gram ditembakkan secara horizontal mengenai balok. Setelah pertumbukan ternyata pelurunya bersarang atau diam di dalam balok tersebut. Kemudian diketahui juga baloknya bergeser sejauh 2 meter dalam waktu 1 sekon. Yang dirayakan di sini adalah berapakah kecepatan peluru ketika mengenai balok? Nah kita disuruh mencari VP ya. Berapakah kecepatan peluru tepat sebelum menumbuk balok gitu ya. Oke. Langkah pertama kamu gunakan ini ya. VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Nah VT-nya tadi 0. V0-nya belum tahu. A-nya juga belum tahu. Nah T-nya tadi adalah berapa? Satu sekon ya. Satu sekon. Berarti nanti A itu sama dengan min V0. Nah kemudian tadi diketahui juga bahwa S-nya adalah 2 ya. Ya S-nya adalah 2. Nah S-nya adalah 2 meter. Berarti kita gunakan persamaan yang kedua. Yaitu S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah V0-nya tetap V0. Nah V0T ditambah setengah. A-nya kita ganti dengan min V0. T kuadrat. Nah gitu ya. S-nya tadi adalah 2 meter. Kemudian V0-nya belum tahu. T-nya 1. Dikurangi setengah V0. T-nya 1 kuadrat. Berarti 2 sama dengan V0 dikurangi setengah V0. Nah 1 dikurangi setengah. Berarti setengah ya. Setengah V0 sama dengan 2. Berarti nanti V0-nya sama dengan 2 dibagi setengah. Berarti 4 ya. 4 meter per sekon. Nah ini V0-nya. V0-nya ya. V0-nya sama dengan V aksen. Nah kecepatan balok dan peluru. Nah V aksen ya. Oke. Kemudian kamu bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Dimana MP dikalikan VP ditambah MB. Kalikan VB sama dengan MP ditambah MB. Nah tadi kan pelurunya besar ya. Nah dikalikan V aksen. MP-nya tadi adalah 15 gram. Berarti 0,015 kilogram. VB-nya dicari. MB, VB itu 0 gitu ya. Sama dengan MP-nya adalah 0,015. Ditambah dengan berapa tadi masa paloknya. 2 kilogram ya. 2 kilogram ya. V aksennya 4. Nah berarti 0,015 VP. VB sama dengan 2,015 kalikan dengan 4. Berarti VP-nya sama dengan 8,06 dibagi dengan 0,015. VB-nya ketemu 537,3. Satuannya meter persekon. Nah inilah kecepatan peluru tepat sebelum menumbuk balok. Terima kasih telah menonton!